Hai Assalamualaikum kembali lagi channelnya kakak dedek Assalamualaikum guys kali ini kita lagi ada di salah satu gedung besok namanya Daputa cinema guys letaknya ada di Kroya Cilacap ya kali ini kita tuh penasaran banget nih sama film yang judulnya KKN Desa Penari ternyata sampai sini itu antrinya luar biasa semua penonton atau pengunjung yang beli tiket pada hari ini itu untuk dua hari kedepan guys jadi kita nggak bisa langsung nonton saat ini ya nah karena itu kita akhirnya makan-makan di depan sini hari ini adalah hari Jumat selepas kita sholat Jumat langsung menuju ke sini dan ternyata luar biasa ya entusias para penonton KKN Desa Penari ini ternyata memang benar-benar orang Indonesia itu suka hal-hal yang berbau misteri ya berbau mistis itu sangat suka kebetulan di depan dakota cinema ini ada kafenya juga guys Sena cafe ya kita mampir di sini buat ubat kecewa sambil kita lihat-lihat para pengunjung atau wajah-wajah para pengunjung yang mungkin seperti kami juga ya ya sedikit kecewa dan udah pengen nonton ternyata nggak ada nah kalau kita mampir di kafenya ini juga kita harus cari tempat duduk-duduk guys nggak langsung kita pesen makanan dikasih itu enggak jadi kita harus dapat tempat duduk dulu disini baru bisa pesen makanan kalau enggak ya nggak bisa dilayani juga nah kita pesan sosis nih ntar anak-anak biasa dimanapun mereka pesan ayam goreng itu yang favorit mereka ya udah biarlah nggak mau ada variasi kalau kita akan orang yang penasaran ya jadi pengen tahu yang lain seperti apa ini sepertinya sosis dari kansler ya karena bentuknya itu besar masanya juga enak mantep banget ini tinggal di goreng aja terus ditambah sama sedikit sayuran kubis ya atau sayur kol nah ini minumannya pesannya pernah telat guys diantarnya telat ini padahal makan makan udah habis lama minumnya baru datuk padahal biasanya akan minuman dulu ya minuman dulu dateng baru makanan ini enggak disini kebalik guys jadi habis makan kita kehausan untuk bawa minuman sendiri ini minuman anak-anak tapi bunda tetep kesukaannya itu Aisty leci di sini Aisty leci nya 9000 guys tapi enggak ada leci nya nah ini ayam kremes sananya anak-anak gimana-mana seluruh pesan ini ya enggak tahu tuh selera mereka ternyata ada miskomunikasi guys detek tadi bilang cuma pesen kentang goreng ternyata juga pengen ayam padahal pesennya ini lama guys jadi ya udahlah saling berbagi aja ya dari penonton film kakain desa penari ini kebanyakan tuh cewek ya saya tuh lihat cowok itu sedikit banget paling yang cowok yang bawa pasangan ya tapi kalau enggak itu rombongan cewek-cewek semua aneh enggak sih dengan kata lain cewek-cewek itu sebetulnya lebih penasaran ya asap penasarannya itu lebih daripada laki-laki apalagi yang berbau mistis seperti itu katanya mereka itu takut tapi nonton filmnya yang kayak gitu untuk parkir motor itu mudah guys di sebelah kiri atau depan kepala pernah ini ya waterpark ini itu ada parkir motor sementara untuk parkir mobil tadi ada arah belakang so deket ke rumah sakit artisnya disini tuh ada kapalitas cinema ada waterpark dan futsal pokoknya ada cafe juga ya guys semuanya lengkap disini merupakan fasilitas hiburan untuk warga Cilacap dan warga Kroya khususnya pada tempat seperti ini ini luar biasa sekali ya sekarang dan selalu dipadati oleh pengunjung guys dan saya udah beberapa kali berenang disini ya sering-sering juga sedang bermain dan berenang itu anak-anak suka banget disini karena airnya juga bagus guys kita ke belakang ya menuju ke parkiran kendaraan karena kita diarahkan itu untuk parkir di belakang itu depan adalah waterbunia ya lumayan tinggi lumayan serem juga kita udah ngobain disitu juga kalau mau turun tuh rasanya seperti ngari-ngari gitu itu itu sambil jalan-jalan ya kita lihat-lihat situasinya Sena ini dulu di sini itu hanya ada gedung bioskop satu gedung bioskop kemudian sekarang udah kembang ini ada gedung ketemu nya juga guys dan ada perumahannya juga jadi pintu gerbang masuknya itu pintu gerbang ke perumahan juga ke lokal ini itu di depan adalah gedung rumah sakit Akisna yang ada di Kroya juga guys inilah parkir untuk kendaraan roda empat ya kita mulai keluar ini guys itu gedung dakota cinema dan Sena cafe nya ya ini pintunya juga udah menggunakan parkir elektronik tinggal pencet tombol nanti keluar disini ini kita bayar 3000 rupiah cukup untuk parkir kendaraan roda empat ya lumayan ya lumayan murah lah disini kita sekitar 2 jam dari habis selat jumat sampai sekitar puluh tiga kita baru keluar dari sini karena pesan makannya juga lama makan lama akhirnya ya tutup-tutup lama disini ya dan nggak jadi beli tiketnya guys karena nggak mungkin kita hari Minggu untuk nonton disini dari beberapa gedung bioskop yang kami datangi semuanya padat guys yang di Cilacap juga ya di Purubudur itu sama ngantrinya panjang di Jakarta menurut informasi salah satu pengunjung disini juga semuanya sold out dan ini juga dikeroyah sama ya sebetulnya masih ada satu gedung bioskop lagi Raja Wali di Purwokorto ya tapi kalau udah tahu kayak gini antusias pengunjungnya sangat banyak berarti tuh disana juga rame juga kita nggak nggak kesana ya males ya kita lanjut raya kalau kekroyah itu bisa lewat sini guys disini tuh lebih cepet ya daripada kita lewat perempatan kroyah itu akan macet dan macetnya itu lumayan lama ya bisa setengah jam bisa lebih bisa setengah kiloan itu ya karena bisa lebih juga karena ada perempatan lampu merah itu traffic light dan juga ada kereta api nah yang bikin bener-bener macet itu adalah kereta api dan pasar kroyah guys karena disitu jalur bener-bener padat ya makanya kalau dari arah Purwokorto itu dialihkan kita nggak bisa lewat depan pasar kroyah tapi dialihkan Nah kalau kita dari arah selatan sebetulnya itu bisa kita langsung ke arah utara atau ke Purwokorto itu bisa langsung lurus ya tapi untuk kembali kita nggak bisa kita harus mencari jalan lain ya jalan alternatif lain untuk masuk ke kroyah Oke sekian dulu ya guys teman-teman jalan-jalan kita segedar memberi informasi tentang ramainya atau boomingnya atau viralnya film KKN Desa Penari semoga sedikit memberikan informasi dan manfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih